PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dia! Saya bisa merasakan jimpiaran bawang putih itu sekarang ada di sini. Oh, ini alasan mereka pengen bunga itu. Mereka pengen normal lagi. Alia pasti kaget. Untuk sekali ini, dia akan berada di atas angin. Putri, apa yang terjadi Putri? Apa Putri menemukan sesuatu? Lihat apa yang saya temukan. Aduh! Apa-apaan ini? Lihat betapa kecilnya mereka yang selama ini kejam dan jahat sama kamu. Sekarang saya baru mengerti kenapa mereka sangat menginginkan bunga itu. Karena mereka ingin kembali normal. Bunga itu yang membuat mereka jadi kecil. Kalau kalian menginginkan bunga ajaib itu, kalian harus menyembuhkan mata mama saya. Wih! Enak aja! Eh, Putri! Mau juga kasihin dulu bunganya. Baru deh, matanya si Yasmin itu disebutnya mata deberta. Putri, lihat kan? Betapa nggak tahu malunya mereka ini. Saya nggak akan mengembalikan kalian ke dalam posisi semula, kecuali kalian menyembuhkan mata mama saya. Sekarang kalian lihat, kalian bersama kami. Dan kalian berada dalam posisi yang tidak bisa bernegosiasi. Saya akan memasukkan kalian ke dalam kotak ini. Dan kita akan bicara lagi nanti. Hidup adalah tentang sebuah pilihan Yang nanti akan kau jalani Dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh Dan akan tebarkan cinta Dan akan tebarkan cinta Meskipun dunia menghalangimu Bila memilih Merah jiwamu Tebarkan kebencian Meski banyak yang mengakumimu Warnailah hidupmu Warnailah hidupmu Yang akan menjadi lukisan Dan dilihat orang Pilih warnamu Dua yang ada Merah dan putih Mana yang akan menjadi Mana yang akan menjadi Warnamu Pilih warnamu Pilih warnamu Dua yang ada Loh Bukannya tadi mereka ada dalam baskom ini Kok sekarang gak ada ya? Mereka apa ada kemana sih? Wah Jangan-jangan mereka dimakan kucing lagi Eh jangan sembarangan loh Di rumah ini gak ada kucing tau Sebelum kita pergi tadi kan Jendela sama pintu udah pada ketutup Lagipunnya di rumah gua gak ada orang Iya juga sih Ya paling gak mereka juga gak pergi jauh-jauh dari situ Kita cari aja yuk Sialan Si kecoa itu ngurung kita di dalam kotak Gimana nih mah? Eh oma Mana tuh ilmu saktinya oma? Ini semua kan karena oma sosok-sok sakti Makanya kita jadi kayak gini Kita terperangkap di sini Iya Tuh kan mah Liat tuh kelakuan tantenya mama itu Iya nih tanten Kenapa sih? Kok anak saya dibetak-betak begitu? Yang dia omong itu bener tanpa gimana Caranya kita keluar dari sini? Karena kita harus bicara secepatnya sama si putih Ih berisik 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 Kalian tuh gak usah saling menyalahkan Kalian pikir sesu Kak apa ada tempat ini? Lih Gak nyampe lagi Ah kacau dah Kalo bikin itu terus-terusan Lama-lama kita gak bisa nafas Bisa mampus di sini Tante Gimana dong gimana tanten Yup Siska Apaan sih? Tatap mata saya Ih apaan sih? Saya bilang tatap mata saya Gapain sih ah? Udah ikutin ikutin Ih ih Tatap mata saya dan ikuti semua perintah saya Sekarang kamu loncat dan dorong kuat-kuat Apa yang harus kita lakukan putri? Mungkin Keliatannya ruangan ini sempit untuk mereka Coba kita dengar usulan mereka Hei putri Dengar ya Kami bisa nyembuhin si Yasmin Asal kembaliin kami ke kondisian normal Bagus sayang Kita tau sekali bagaimana liciknya mereka Begitu mereka normal Mereka pasti main kotor lagi Putri bener Mereka gak bisa dipercaya Begini Saya hanya akan membuat Berta kebentuk semula Dan kemudian saya akan membuat Rika dan Siska kembali normal Setelah mama saya berhasil melihat lagi Ya udah deh Tante Kita udah gak punya pilihan lain Ayo kita mulai putri Kamu harus melakukannya sendiri Kamu tau kan? Saya gak bisa dekat wanita jahat itu Sekarang Siska sama Rika kemana? Mereka ada di tempat yang aman Saya udah menuhin semua janji saya Sekarang saatnya timbal balik Tenang dulu Saya juga ingin cepat-cepat Tapi sekarang ibumu dimana? Ayo ikut saya Siapa ya? Ini saya ma Kamu lagi Saya minta kamu keluar sekarang Sekarang kamu keluar dulu Siapa lagi yang kamu bawa? Hah? Mama saya mau diapain? Tenang saja Tenang Tapi saya gak percaya sama kamu Eh Kamu tuh masih punya Sandra Kamu pikir saya mau Nyalakain Siska sama Rika Kalau kamu betul-betul mau mama kamu sekarang sembuh Sekarang kamu harus keluar Keluar semuanya Jangan ganggu saya Keluar Dia ngeluarin saya dari sana putri Saya sudah menduganya Ada apa putri? Harusnya dia melakukan apa yang mau dia lakukan di depan saya Bukan itu masalahnya Kamu disuruh keluar Karena kamu tidak akan kuat melihat proses penyembuhan mama kamu Putri Apa yang sebenarnya dia lakukan? Masih ada orang Kamu siapa? Kamu siapa? Saya minta kamu keluar 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 Diam kamu disitu Kalau kamu ingin mama kamu sembuh Kamu harus pasrah Ini satu-satunya cara yang bisa menyembuhkan mama kamu Jangan Jangan Putri Saya mau tahu apa yang dilakukan Berta Saya mau tahu apa yang dilakukan Berta Saya bilang jangan Berarti jangan Kamu tunggu di sini Putri tahu kan Gimana jahatnya Berta Bisa aja dia ngapa-ngapain mama dengan alasan dia mau nyembuhin mama Berta tidak akan berani Siska dan Rika masih berada di tangan kita Berta tidak akan berani mempertaruhkan keselamatan mereka Tapi kenapa sampai lama begini? Dia yang pertama menyihirnya Hanya dia yang bisa mencabutnya Dan itu tidak segampang yang kamu kira Butuh waktu Kamu harus sabar saya Mana yang akan menjadi warnamu Halo Halo, Fer Alia Berta ada di dalam sama mama saya, Fer Saya nggak tahu mesti ngapain Iya Alia Alia Iya Saya tunggu Alia Mama Halo Alia Al Alia Mama Mama Alia Ini Mama Alia 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 Alia, Mama kangen saya Mama kangen saya Ma Mama belum bisa ngeliat Kamu bohong Kamu bohong Kamu kira saya anak mahir ini? Kamu pikir saya akan menyembuhkan mata mama kamu dan memberi kesempatan pada kalian untuk jadi menang Hah Hah Jangan harap Apa mau kamu? Siska dan Rika kamu kembalikan dulu jadi normal Kamu bilang saja Kamu akan serahkan salah satu dari mereka menjadi normal Tapi yang satunya lagi Kamu akan serahkan kalau mata mama kamu sudah bisa melihat lagi Oke Sekarang kamu pilih Rika atau Siska Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Saya cuma normalin satu dulu Yang satunya lagi setelah mata mama saya sembuh Ya dua-duanya dong Gak bisa Satu-satu Yang satunya lagi setelah mata mama saya sembuh Sekarang pilih siapa Ya terserah kamu Kamu mau milihnya siapa? Yaudah, tunggu disini Ma Tunggu sebentar ya Ya Saya Berta udah ngembalikan ingetan mama saya dan dia udah bisa ngenalin saya lagi Tapi dia belum bisa ngelihat Berta mau kalian berdua keluar Tapi saya hanya akan ngijinin salah satu dari kalian untuk keluar Sekarang kalian putuskan Siapa yang akan keluar duluan Saya akan kembali dalam 5 menit Ampun duluan Gak bisa ngembalikan mama yang duluan Ma Mama sebagai seorang ibu harusnya mikirin anaknya dulu Baru mikirin diri mama sendiri Mama mau Aku pingsan disini Mau Bukannya begitu Kalau mama yang keluar duluan Mama tuh bisa ngebebesin kamu Gak mau Aku udah matahan disini Ya ampun sayang Kenapa sih kamu jadi mendadak tolol begitu? Eh denger ya Kalau mama yang keluar duluan Mama bisa negosiasi ulang sama mereka Termasuk masa depan kita Nah Kalau enggak Kita bakal terus-terusan di dalam kotak ini Atau paling enggak Masuklah menjara Merti? Udah deh Tokonya mama yang keluar duluan Eh sayang Mama tuh gak bakalan nyantai ya Sampai kamu keluar dari sini Paham? Jadi Siapa yang mau keluar duluan? Saya Iya Kurang aja Dasar kamu ya Bagaimana Siska? Dia baik-baik aja tante Nah Rika udah kembali normal Sekarang sembuhin mata mama saya Eh Enak aja ntar dulu ya Kita harus bikin kesepakatan terlebih dahulu Ternyata kalian tetap iblis Kalian ternyata memang tetap iblis Dari kemana kemana aja putih Eh Tau nggak Sekarang yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah Menandatangani surat perjanjian Dan yang paling utama adalah Kamu Harus mencabut semua tuntutan kamu terhadap kami Dan setelah itu Kita harus saling menjauh untuk selama-lamanya Alia, Alia Jangan Jangan ikuti kemauan mereka Ma Biar aja ma Yang penting mata mama sembuh Nah Pinter tuh Nggak usah diminta Saya juga nggak mau deket-deket sama kalian Yaudah Setuju apa nggak? Nggak usah kena yang ngoceh melulu ya Dengan satu syarat Syarat lagi Syarat lagi Apa lagi sih? Persetujuan ini juga berarti Kalian harus menyerahkan kembali Apa yang menjadi hak kami Yaudah oke Tapi kamu cabut dulu semua tuntutan kamu Sekarang sembuhin mata mama saya Setelah itu kalian bisa bersatu lagi sama Siska Hah? Bikin syarat pernyataan dolog poti Percaya sama saya Sayanglah seperti kalian Saya selalu pegang janji saya Sekarang kalian berdua keluar dari sini Kamu tahu kan peraturannya Saya tidak mau konsentrasi saya terganggu Alia Panggil perikamu kemari Apa? Saya tahu Dia pasti ada di sekeliling sini Panggil sekarang dia kemari Kamu pikir saya bodoh Saya nggak akan ngebiarin dia deket-deket dengan kalian Kamu harus percaya saya Alia untuk kali ini saja Permintaanmu kali ini bukan hal yang mudah Saya tidak bisa melakukannya sendiri Saya butuh bantuan perikamu Saya nggak percaya Kalian pasti punya recana lecik lagi dibalik ini Pokoknya nggak akan Nggak apa-apa sayang Saya akan bantu dia Tapi putri Berta pasti Saya tahu Kamu jangan khawatir Siska masih di tangan kita Mereka tidak akan berani macam-macam Gimana pun kamu berada Sekarang giliran kamu Terima kasih Belum cukup Kita harus coba lebih kuat lagi Sekarang kita lakukan bersama-sama Sekarang kita lihat Ya Allah Terima kasih Ya Allah Alia 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 Anak Mama bisa melihat saya Mama Mama He 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 Ha Ngapain kamu disini Jangan coba-coba misahin kami lagi Ini ibu sama anak He he Saya nggak peduli ya Kalian mau pelukan ke Mau tangisan-tangisan Saya mau balikin anak saya Balikin anak saya Kalau kalian nggak balikin anak saya Saya bisa berbuat Yang lebih kayak kamu lagi bisa Berantakan kalian semua Balikin anak saya Balikin Lepasin Mama saya Balikin anak saya Balikin Oke Terserah Panggil aja dia kalau bisa Lepaskan Lepaskan Hei Putih Sebaiknya Kamu tepati janji kamu sekarang Jangan sok suci Jangan sok ngomong Soal lepatin janji Alia Lepaskan Siska Apa kurang jelas Perbuatan mereka selama ini Mereka nggak akan pernah berubah Nggak akan Dan dengan ini Mereka akan menerima pelajaran Jangan Buti Jangan Saya mohon Buti Jangan Sayang Kamu harus menepati janji Kamu sudah mendapatkan mama kamu Lepaskan Siska Tapi Tapi gimana kalau mereka macam-macam Ketika mereka udah normal Suruh mereka pulang dulu Nanti kita lepaskan Siska Oke Saya akan ngelepasin Siska Tapi kalian harus pulang dulu Kalian lambaikan kain atau apa aja Lewat jendela rumah kalian Setelah itu Siska akan saya lepasin Tapi kalau kamu tidak tepati janjimu sekarang Berarti kamu mengundang bencana yang tidak bisa Pernah kamu bayangkan sebelumnya Dan kalau sampai itu terjadi Jangan salahkan saya Ingat itu Buti Ingat baik-baik Ayol 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 Sekarang kamu urus mama kamu. Dia pasti haus karena terlalu banyak berteriak. Biar saya kurus Siska. Nanti saya jelasin, ma. Sekarang mama harus minum. Mama pasti haus. Eh, putih, putih! Lihatlah situ, orang itu! Sayang! Ah! Ya ampun, bener-bener. Bukan seharusnya kamu gembira. Sekarang sudah kembali normal lagi. Ma, apa sih yang mama ngomongin sama bawang putih? Kok dia ngebebasin aku? Emang kenapa sih ya? Kenapa? Soalnya dia ngeliat aku tuh kayak belagu banget. Ya ampun, sayang! Enggak usah dipikirin deh. Yang penting sekarang kamu bebas berdeka! Mama, gimana cara aku bebas itu juga penting? Apa sih sih perjanjian mama sama dia? Kalau si putih itu mau matanya si aslin sembuh, dia harus nandatangin setelah perjanjian bahwa dia gak akan menutup kita ke pengadilan. Ya oke. Itu kan syarat dari kita. Dia pasti juga gak sih syarat dong. Kalau enggak, kenapa juga dia gak langsung ngebebasing kita berdua? Kenapa aku harus dijadiin Sandra? Ada apaan sih? Kok kayaknya gak ada yang mau terus terang? Kita. Kita harus ngembalikan seluruh asetnya si putih itu termasuk perusahaannya. Kekhawatiran aku terbukti kan? Sekarang Alia menang dan kita akan dilemparin ke jalanan. Eh, kamu gak usah histeris begitu. Sekarang setidak-tidaknya kita kan sudah kembali normal. Bukan jadi lili put yang selalu ketakutan kalau dengan suara kucing. Hah? Yang Oma bilang itu benar. Sekarang apa? Sekarang kita jadi gembel. Dia bisa ngomong kayak gitu karena dia gak rugi apa-apa. Udah, udah. Hah? Ngaselin masa lalu gak ada gunanya, sayang. Jadi kita sekarang liat ke masa depan. Kan Pemantai bilang, di mana ada gemuat, di situ ada jalan. Jadi kalau kita perusahaan semua harapan kita bisa terkombor. Aku sama sekali gak percaya dengan omong kosong seperti itu. Hah? Tadinya Mama sempat putus asa. Mama pikir Mama gak bisa ketemu kamu lagi. Saya juga sering putus asa, Ma. Tapi Putri selalu ngingetin saya untuk berdoa kepada Allah. Dan akhirnya doa saya dikabulkan oleh Allah yang maha pengasih. Alia Mama sangat bersyukur dengan karunia ini, sayang. Tapi Mama heran. Kenapa ada orang yang sejahat Rika dan anaknya? Mereka bukan manusia, Ma. Mereka juga bukan iblis. Tapi mereka lebih rendah daripada iblis. Dan tempat mereka hanya satu. Yaitu di neraka Jahanam. Kayaknya neraka juga gak terima deh. Iblis kayak mereka. Kok saya gak dikasih tahu sih kalau Tante Yasmin udah sembuh? Kakak lupain saya ya? Kakak gak mau ngebangunin kamu. Karena kelihatannya kamu capek banget. Sayang, terima kasih banyak atas bantuan kamu. Kak Alia udah banyak cerita. Tapi sekarang, jangan panggil Tante lagi ya. Panggil Mama. Papa kalian sudah gak ada. Tapi Mama sangat bersyukur karena sekarang Mama diberkati dengan ditambah satu anak yang cantik. Dan juga sangat menyayangi Mama. Alia pasti ketawain kita karena dia udah gak dapetin semuanya. Dia dapetin ibunya, harta, rumah, perusahaan. Dan dia juga ngedapetin pangeran impiannya. Persis seperti cerita dongeng, happy ending buat sang putri karena dia ngedapetin semuanya. Enggak. Enggak semuanya. Tante, Tante ini ngomong apa sih? Oh udah, jelas sekarang ini kalau kita udah... Eh, saya itu gak sebodoh itu. Kalian pikir saya akan mengembalikan semuanya kepada mereka? Maksud, Mama? Tunggu aja. Nanti kalian juga pasti. Yang lain, Kak Alya, bukan cuma saya, Ma. Tapi ada Kak Ferdi, ada Putri Cahaya, ada Kak Andre, dan ada Kak Imron. Itu pasti Kak Ferdi. Kakak udah nelfon dia. Sebentar ya, Ma. Ma, liat deh, Ma. Cowoknya Kak Alya cakep banget. Terus baik lagi. Cowoknya. Panjang umur kamu, baru aja diomongin. Gimana? Mama kamu udah sembuh? Udah. Kamu liat aja nanti. Masuk yuk. Tante? Ma, ini yang namanya Ferdi, yang tadi saya ceritain. Saya ingat suara kamu. Kamu yang menculik saya bersama dengan Rika. Mungkin Tante salah denger. Saya gak ngerasa kalau... Tutup mulut kamu. Kamu mungkin bisa membohongi anak saya. Pada saat itu memang kamu menculik saya pada saat saya buta. Saya tidak melihat. Tapi kuping saya tidak bisa dibohongi. Kamu tidak bisa membohongi pendengaran saya. Ma, Mama salah denger. Ferdi gak mungkin ngelakuin hal itu, Ma. Ferdi selalu sama saya. Dia selalu deket saya ngebantuin untuk nyari Mama. Telinga Mama tidak bisa dibohongi, ya, Alia. Kalau kamu percaya dengan dia, berarti kamu tidak percaya dengan Mama. Kamu tahu, Alia? Sangat menyakitkan buat Mama. Kalau anak Mama sendiri tidak mempercayai omongan Mamanya. Sekarang silahkan kamu pilih. Kamu yang keluar dari sini. Atau saya. saya yang keluar. Saya yang keluar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Tadinya saya benar-benar kecewa sama Tante. Saya kira Tante benar-benar nyembuhin si Yasmin itu seratus persen. Gak tahu, Nang. Saya menyisakan kebenciannya ke Ferdi dan itu menjadi peluang buat kita untuk menyerang balik kepada mereka. Alia, Alia maafin Mama. Mama yakin seratus persen orang itu yang menculik Mama. Alia, kamu harus jauhin dia. Tidak usah kita bahas lagi ya, Ma. Ferdi kan udah pulang dan dia gak akan balik-balik lagi ke sini. Sekarang Mama istirahat aja ya. Mama kelihatan capek. Ya. Saya sudah mendengar semuanya dari Olivia. Putri. Kita semua tahu bagaimana liciknya mereka. Saya yakin. Ada bagian dalam pikiran Mama kamu yang tidak disembuhkan oleh Bertha. Dan saya juga yakin. Kalau Ferdi tidak bersalah. Saya gak tahu gimana berterima kasih sama kalian berdua. Karena selama ini kalian udah nemenin saya. Kalau Mbak berterima kasih kepada kami, berarti Mbak menganggap kami ini orang lain. Kami hanya bisa ngelakuin hal kecil ini sebagai tanda simpati. Dan kami sangat gemdira mendengar kondisi Andre mulai membaik. Alhamdulillah. Akhirnya mimpi buruk saya udah berakhir. Dan biar bagaimanapun, saya tetap berterima kasih atas perhatian kalian berdua. Yaudah Mbak, kami berdua pamit dulu. Kalau misalnya Mbak ada apa-apa, Mbak bisa telepon kami berdua. Insya Allah kami siap membantu. Selamat malam Mbak. Malam. Ya Allah, bimbinglah hati saya. Agar mulai saat ini saya bisa menjadi orang baik-baik. Saya berjanji akan membawakan kegembiraan dan kebahagiaan. Bagi orang-orang yang selama ini menderita akibat perbuatan saya. Bagaimana keadaan kamu pagi ini, Andre? Baik banget. Saya ngerasa udah sehat. Saya mau pulang, Kak. Kamu baru aja sadar, Andre. Luka kamu masih belum sembuh benar. Dan kamu masih perlu diinfus. Artinya, kamu masih harus dirawat di rumah sakit. Tadi pagi-pagi, Ferdi kesini. Dan bawain makanan kesukaan kamu. Dia udah nebak. Kamu pasti gak suka makan di rumah sakit. Ferdi datang kesini? Iya. Ferdi sering kesini nemenin saya. Dia nraktir saya makan. Padahal... Dia sendiri sekarang lagi menderita. Menderita apa, Kak? Ibunya Alia sekarang udah sembuh. Dia udah bisa ngenalin Alia. Alhamdulillah. Tapi ibunya Alia nuduh Ferdi dan Rika sekongkol yang nyulik dia selama ini. Saya yang nyulik, Kak. Saya udah bilang, Kak Alia. Harusnya Alia ngomong sama mamanya. Serdi gak boleh dipojokin terus. Kasian dia, Kak. Tenang, Dre. Kamu gak perlu khawatir. Sekarang yang penting, kamu khawatirin kondisi kamu dulu. Biar Ferdi yang menyelesaikan urusannya. Lagipula dia gak sendirian kok. Selalu ada Imran yang menemani dia. Kamu sarapan dulu ya. Tolong panggilin suster, Kak. Biar infus saya dicabut sebentar. Karena saya mau ke kamar mandi. Terima kasih telah menonton. Andrei. Andrei. Saya mau balik lagi ke rumah sakit. Tapi ada yang harus saya jelasin sama mama kamu, Al. Penting. Kamu siapa? Itu Kak Andrei, Ma. Apa yang mau kamu jelasin? Saya. Saya yang bareng Rika nyulik tante waktu itu. Selama ini saya yang jahat sama kamu. Saya pengen kelihatan jadi pahlawan di mata kamu, Al. Makanya diim-dim saya nyulik mama kamu. Tapi sebelum semuanya berjalan lancar. Rika mengetahui perbuatan saya. Makanya Rika sama bawang merah terus meres saya. Pikiran mama kamu dikacauin sama Berta. Ferdi yang jadi kambing hitam, Al. Jangan tuduh Ferdi, tante. Dia sama sekali gak salah. Saya... Saya selama ini memfitnah Ferdi. Untuk ngetupin perbuatan saya. Ferdi itu anak baik. Dia pantas untuk mendampingin kamu, Al. Sester. Tolong bawa Andrei ke ambulan. Permisi ya, Bu. Alia. Mama mau minta maaf. Mama gak tahu kenapa. Kok mama begitu yakin kalau suara itu suara Ferdi? Ya ampun. Alia. Tolong Alia. Mama mau ketemu Ferdi sekarang. Mama mau minta maaf. Tapi... Saya gak tahu Ferdi ada di mana sekarang, Ma. Tapi... Sepertinya saya bisa cari tahu. Ferdi... 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 Selamat menikmati. Orang yang paling berkuasa adalah orang yang dapat menguasai dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.